Hai nah ini continue se 12 nah bisa dilihat nah masih menggunakan edge yang lama nah 12 kontak lagi oke double starter Mas nah sip Alhamdulillah bayar bayar nah sip bagaimana kabarnya rekan-rekan di sana mudah-mudahan di hari ini kawan-kawan semuanya baik kabarnya dan senantiasa diberikan kesehatan ini ada unit pario 125 yang sudah LED yang masih pakai kontak di hadapan kita nih untuk kelasnya pario dari all sampai new titik rentan untuk kabel ada di titik eh tengki sebelah kanan letak urat kabel disini biasanya kabel yang di tiko sini kemudian titik rentan usia keadaan biasanya kabel di bawah terkelompok disini karena untuk pario pendinginnya air dan di pario tidak dilengkapi full cover disini maka kabel akan cepat panas di bawah terkelompok di dan kabel di area kabel sensor speed sini itu titik rentan yang wajib kita kita periksa sebelum unit yang kita bahas ini dipasang ya untuk kondisi kabel aman semua untuk titik konsert yang terjadi awalnya ada di sini dan di area sini oke untuk keadaan tersebut yang kita bahas nanti ini berlaku di alvaryu ACG 125 150 itu bisa diterapkan ini sudah LED itu yang kita bahas unit daripada kontrol motor injeksinya Oke ini unit ECO nya atau unit HGM nya kalau yang motor dulu kan CDI jadi sifat CDI nyaris hanya untuk mengatur satu kerja saja untuk mengatur timing pengapian saja karena untuk sistem minyaknya dia tidak menggunakan elektronik hanya manualan ya ini otak semuanya ada di sini ini ECO yang ini sudah konslet bahkan ini orangnya sudah mencoba untuk melakukan pembenahan tapi hasil tetap zoom ini kan sudah lem setilan berarti sudah dibobok dulunya ya oke nah untuk ECO ini sendiri atau untuk HGM ini sendiri itu lebih rinci artinya dibanding dengan CDI ya intinya kalau udah motor tulisannya full injection itu semuanya sudah dikontrol oleh ECO ya cuman injeksi terbagi dua versi ada yang yang ACG yang tidak memiliki dinamo starter yang dalam kategori dia brushless ada yang menggunakan dinamo starter kalau yang sudah ACG dia tidak memiliki dinamo gesekan engine nya lebih halus kiprok nya sudah gabung jadi satu cuman kalau sampai kena biayanya double-double ya ECO engine control unit ya engine berarti mesin kontrol untuk mengkontrol untuk menganalisis untuk memproses gitu kan unitnya unit dari sebuah kendaraan tersebut termasuk untuk ngatur timing pengapian ngatur bahan bakar minyak debit pulsa injektor kemudian emisi kemudian ACG starter termasuk untuk yang ACG untuk double starternya untuk mengatur sensor dan aktuatornya dengan garis rinci ini untuk mengolah data dan memproses kerja bahkan listrikan semua diambil dari ECO ini ya nah kaitan dengan ECO itu sendiri yang ia bertugas untuk mengendalikan berbagai aspek termasuk dia menyediakan bahan bakar mengontrol listrikan untuk ACG starter kalau untuk vaccine starter untuk ngatur pengapian untuk sistem emisi ya kan ada di sini semua kalau kita itu ini otaknya jadi kalau ibaratnya otaknya kita sudah human error berarti pikiran kita itu sudah tidak sinkron lagi dengan apa yang akan kita kerjakan sama dengan si ECO ini jika error banyak sekali kendala yang terjadi di sini kan ada tiga soket ya soket kecil kemudian soket besar soket besar masih disekat menjadi dua soket soket tiga mata dan soket dua mata ini pin 33 ya ini soket satu soket dua soket tiga ini soketnya ada dua oke nah untuk soket yang kecil-kecil ini ya soket yang kecil-kecil ini kurang lebih pin 33 kaitannya ada di sini set di atas sini nah ini yang kecil-kecil ini itu soket itu untuk mengatur kinerja daripada satu untuk kelistrikan kontak kelistrikan full injeksinya untuk sensor sensor untuk aktuator aktuator untuk tegangan-tegangan ECO jadi untuk yang sini ada hubungannya dengan full sensor kemudian aktuator nah kontrolnya ECO makanya kalau diinjeksi ada tiga jenis kategori dalam arti ada kaitan sensor ada kontrol dan ada aktuator Nah untuk aktuator itu tegangannya yang berbau 12 volt ya kaitan dengan coil injektor full pump ya kemudian termasuk cuk itu juga aslinya aktuator itu karena ada kaitan 12 voltnya kemudian ada sensor jadi sensor itu ada kaitan tegangan kecil dalam kategori tegangan tersebut di bawah 7 volt kisaran rata-rata 4-5 volt ya kemudian ada kontrol kontrolnya ini ECO ini untuk mengkontrol untuk memproses ya jadi ini untuk full klistrikan full sensor aktuator dan kerja pembalikan kontrol kemudian untuk yang pin bawah ini nah pin bawah ini yang pin 3 ini nanti untuk kerja dua sisi yang pertama untuk kerja ACG starternya karena dia tidak memiliki dinamo dia sistemnya brushless ya ini untuk fase dia ada 3 fase jadi nanti fase tersebut dibaca oleh sensor ckp yang di dalam ckp ada hole hole nya untuk membaca brush made dan magnetnya jadi dia mundur dulu untuk menarik sebuah kerja kompresi kemudian maju untuk memproses sebuah kerja motor tersebut ya nah kabel 3 pas ini nanti langsung hubungannya dengan full maka di sepul ini jangan kebakar kalau kebakar maka dia tidak kerja untuk laporan daripada aktivitas double starternya bahkan ada gagal pengisiannya bisa terjadi nah untuk sepul ini bisa menggerakkan starter atas perintah daripada ECO sendiri dengan karakter kontrol nah untuk bisa mencari make dan magnet dan untuk mencari posisi 3 pas tersebut itu nanti lewat kabel kecil ini yang ada kaitannya dengan sensor ckp diatas sini nanti ketika motor itu sudah dinyalakan 3 fase ini akan berpindah alih untuk sistem pengisian jadi ketika 21 dia mencari medan set 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 itu teorinya ya teoretisnya tapi kadang-kadang di lapangan itu tidak sama karena penyakit satu itu tidak bisa poin itu dianggap sama gitu ya kemudian ketika berpindah ke pengisian itu disini baru kerja 2 kinerja yang ada disini jadi disini juga ada 2 kerja ini yang pin 2 ini 1 crown 1 plus yang dari relay ini pun sama jadi ketika untuk awal hidup ini akan bekerja untuk double starternya ketika sudah hidup mesin maka ini akan berpindah ke sistem pengisiannya yang nanti dikinerjakan oleh relay kaki 5 relay kaki 5 itu fungsinya ada 2 untuk double starter dan untuk pengisian baterai nah untuk ciri-ciri echo sudah mengalami shot atau mendekati shot atau bahkan mati itu seribu acara ya ingat ya seribu acara seribu jenis seribu tidak 10 seribu bahkan seribu masalah dalam kategori manusia meninggal itu seribu macem ada yang meninggal ketipan kelopo ene sing geblak ene sing pingsan ene sing jantungan ene sing baru makan mixer roten oh enggak tahu-tahu jadi mati itu banyak sekali penyebab seribu acara tidak dibuat oh ini echo shot ini gitu itu jadi dalam kategori seribu acara itu ada yang lampu mailnya hidupnya ganda ya artinya ganda itu kedipan ini dan kedipan ini sudah dihapus muncul lagi sudah diganti part sensornya ada lagi gitu kan ada juga yang ciri-ciri echo nya panas ya dalam kategori kalau sudah echo panas itu berarti ada kemungkinan aki lagi gampang ngetrup kemudian ada kemungkinan juga kalau bus aki di cepat motornya mati padahal generja kontrol komponen yang lain baik ya ada juga yang echo nya hanya bisa untuk listrikkan saja cetek listrikkan aki tapi untuk lampu mailnya tidak bisa sinkron mati kira ada yang double starter yang mati ya macam-macam dan ingat sekali lagi khususnya untuk kamu pribadi ukuran si kering itu jangan sembarangan profesor nya itu sudah mendesain ampernya ini loh untuk ukurannya ini untuk ukurannya ini untuk ini untuk ini jangan dibuat seenaknya adanya si kering inilah tak pasang ini ya tidak bisa itu karena kalau anda lihat di boxnya sini di box atas ini itu sudah ada panduan tata cara panduan arahnya ukuran ampernya sepek daripada kehidupan batas-batasnya dari situ dan ada juga yang si kering ini putus yang harga si kering hanya 2000 kasarnya paling mahal 5000 itu disambung kawat dalam kategori tersebut jika dia setidak bisa bunuh diri memputus keadaan malah balik ke listrikkan sistem ecu nya kita bisa melihat ciri ecu secara kasar mata termasuk 1000 acara tadi termasuk ada yang kita buka cover padnya sini disini bledos disini merpu disini retak-retak gosong ya gitu kawan ya ada juga yang mati suri mati suri itu untuk ecu enggak panas disini enggak ada bledos ya tapi kalau kita bauin kita cium ada sedikit kok gosong ya itu mati suri mati dalamnya tapi tidak bisa sempat untuk membredoskan keadaan keluar ya Oke ini ecu yang short termasuk bisa dilihat dari kerja pas disini pas dua dan pas tiga Oke untuk pas tiga ini nih kaitan disini nih ah tuh ini kan masuk ke sepul semua usahakan kabel ini jangan dibalak-balik ya letaknya karena nanti kerjanya akan ngawur ya jangan lupa juga nih sambungan sini diperiksa ada juga yang gosong ya ada juga yang disini juga gosong penyebabnya banyak juga kalau yang di sisi dua sini ini disini nih kabel ada dua pas hijau dan merah kuning Oke kita langsung unboxing ini variolet 125 yang belum kabel dengan kode bawaannya ya itu K59 A01 IN01 yang kita perhatikan di K59 dan A01 A01 berarti dia ya yang kita ambil depan dan tengah ini baru kita unboxing ini buka aja langsung segelnya kita bisa menganalisis dari tiga pin yang disepulnya dulu untuk pengecekannya usahakan Anda menggunakan multitester dalam kategori multi yang anda pakai terserah mau yang digital silahkan merek apa silahkan mau yang analog silahkan kita untuk pengecekannya menggunakan skala buzzer aja atau skala kontinu ya lo yang gambar spekker atau gambar di udah ini aja yang gambar spekker biar tampan kedengeran kita tengok ya tuh ya berarti ini tester saya konek 0 0 berarti konek ya tuh tadi sudah kita pelajari di pin tiga ini ada kaitannya dengan sepul ada kaitan dengan kerja cek tapi ada kaitan dengan kerja magnet jadi bahasanya tiga ini kalau kita cek continue ini dia tidak boleh aktif tidak boleh menyatu karena ini jalurnya nanti menunggu kehidupan si engine nyala ya kalau belum nyala tidak tidak boleh continue kita cek ada yang sudah continue dan ada yang belum continue yang betul yang bagaimana ini tidak boleh bercontinu antara pas satu pas dua pas tiga nah gini ya tidak bercontinu ada juga yang sudah continue berarti sudah con slide di jalur tiga pas karena titik konsep macam-macam ada yang disini ada yang disini ada yang di kecil ada yang berdos oke berarti ini kesimpulannya di tiga pas kita kontinukan seperti ini tidak aktif berarti bener karena nanti kerjanya dia menunggu ketika engine sudah dinyalakan double stutter sudah diaktifkan kemudian kita cek satu-satu juga setelah tadi kita cek di sini nggak continue nggak continue betul kita cek di dinding ground tidak boleh konser tidak boleh bunyi gini kalau bunyi berarti dia sudah real untuk tiga pas di dalam echo sudah short dengan dinding masa berarti ini bener tidak continue dengan masa dan tidak berhubungan antara pas satu dengan pas yang lainnya memang harus seperti ini oke ya berikutnya akan kita ambil sampel lagi di dua pin ini yang dua pin ini nanti kaitannya dengan relay kaki lima ini kita cek kondisinya karena relay kaki lima itu nanti kaitannya masuknya ke bagian pin sini setelah dilakukan kunci kontak on maka dari relay kaki lima akan mengirim tegangan ke area merah leres kuning ya atau di pin dua kaki ini ini layaknya kita pengecekan kondensor jadi sifatnya hanya untuk sementara waktu mengisi yang lebih gini kira-kira sedua tiga detik dia harus off berarti adanya si kapasitor yang ada di dalam sini ini masih kerja karena karakter kapasitor untuk menyimpan cadangan ya se nanti hilang itu layaknya seperti itu tidak boleh dia hanya tuh terus kalau dia nyatu terus berarti yang didalamnya sudah short ya sekarang kita cek ini ngeceknya bisa kanan kiri ya terserah yang penting disini harus ada continue sekejap hilang tidak boleh continue full ya oke kita cek oke bagaimana untuk reaksinya saat kita tunggu 4-5 detik tahan dulu sejenak gimana nyambung atau tidak Oh dia nyambung tidak berhenti berarti artinya ini acunya sudah short di area dua pin kaki yang ada hubungannya dengan relay kaki lima penyebabnya itu banyak acara intinya ini enggak boleh short tapi kenyataannya dia short terlalu lama yang seharusnya kita akan gini set 45 detik langsung hilang terus kita balik lagi hasilnya gini set langsung hilang nah itu masih normal tapi kalau ini dia continue terus set terus nyambung terus ya dengan sisi masa dan plusnya ini masa plus ini ini masanya ini plusnya Nah kita balik lagi gini Oh dia nyambung terus tidak hilang ya berarti ini sudah real short sekarang apakah dia nyambung ke dinding masanya tidak satunya tidak ini bisa dibolak-balik ya tuh tidak tidak nah berarti di dalam sini untuk ecunya sudah konslet dia konsletnya tidak nyentuh ke dinding ground masa sini tapi nyentuh ke dinding ground elektro yang ada di dalamnya ini udah short ya karena dia enggak ada pemutusnya enggak putus-putus nyambung terus dan dampaknya apa ini kalau kalau kayak gini pasti area dua pin dampaknya ketika ecu ini anda pasang terus anda kontak si kering 25 ampere atau si kering utama putus nanti lagi si keringnya dikunci kontak putus nah berarti ciri-ciri dari shortnya dua pin kaki ini yang tidak ada hilang kontinunya ini dampaknya ketika anda pasang tek pasang ya udah normal dikontak si kering 25 ampere putus ganti lagi putus dan seterusnya sampai anda habis satu box si kering 10 box si kering pun tetap si kering itu putus sampai kasih si kering putus kasih kabel malah nanti motornya kebakar ya nih kalau anda percaya ini berarti dah short karena dia enggak hilang-hilang untuk posisinya ini salah satu ciri seribu dari satu persen karena penyakit ecu itu banyak acara termasuk bisa kita lihat dari sini oke berarti ini sudah real konslet di dalam ecunya oke kita ambilin contoh yang baru nih ambilnya nganyar diangkat maaf begitu pun sama dengan pengecekan yang tadi ini kalibrasi dulu oke sip tiga pin fast 10 kita kontinu kan tidak boleh bercontinu betul tidak boleh bercontinu betul tidak boleh dengan ground dinding betul tidak boleh dengan ground dinding betul tidak boleh dengan ground dinding betul berarti di sini tiga fastnya aman oke bisa dipahami dari tiga pin ini ya sekarang kita lanjut posisi berikutnya karena sini ada masa aki masa rangka kemudian masanya besar ecu dan plus aki yang diarahkan dikondisikan di rili kaki lima bisa dipulak-balik ya kanan kiri bisa ditengok ini harus sekejap kontinu 35 detik kita tengok oh tidak kontinu ya jangan berpikir ini ecu short kita balik dulu bercontinu enggak kalau bercontinu berarti aman yang penting jangan dua-dua tidak bercontinu nah ini kontinu set satu dua tiga empat lima hilang nah berarti masih dalam kondisi aman sekarang kita balik lagi nih set kontinu enggak dibalikin ya satu dua tiga empat lima hilang berarti ini masih kerja karakter daripada kapasitor banknya masih bisa aktif masih siap untuk menyimpan cadangan tegangan oke ya kecuali kalau sampai ukur dua-duanya gini tuh ini kok enggak kontinu kesininya loh kok enggak kontinu padahal testernya kontinu nah ini enggak kontinu sini enggak kontinu tetap balik nah berarti ini sudah mati ya yang bener ya ini set kok enggak kontinu tadi sudah di kalibrasi balik aja tuh 12345 Hai hilang nah berarti masih bagus yuk sekarang kita coba dulu yang tadi kita tes kondisinya dia soft terus disini berarti ada kaitan dua pin ini dengan rilai kaki lima ada kaitan ketika anda pasang sikrin 25 ampere sikrinya putus ya karena disini putusnya sikrin 25 ampere ini ada dua kemungkinan gini ketika anda kontak sikrin 25 ampere putus pasang lagi putus pasang lagi putus baru dikontak Nah berarti ada kaitan kecurigaan anda ke bagian satu pastikan dulu nih rilai kaki lima aman karena dua pin ini asal dari kaki lima ketika pin rilai kaki lima aman nah sampai langsung terjun ke echo termasuk yang di pin dua kaki ini dulu di cek dan lanjut di pin tiga mana dia yang tidak sehat beda halnya dengan ketika motor samband kunci kontak dia enggak putus ketika di pencet double staternya putusnya itu sudah rilai kaki lima nya mengalami yang salah supami ya Nah sekarang kita pasang di motornya kawan hujan ini kawan yuk kita lihat di belakang ini aja ini karena cuaca di luar hujan jadi kita nyari yang teduh ini kita pasang ecu yang bawaan yang tadi shot di area dua ini jika shot di area dua ini maka si kering 25 ampere dipasang dikontak putus dipasang dikontak putus segitu kawan ya secara umum yang motornya nggak bisa nyala gimana mau nyala baru dikontak si kering udah putus sedangkan si kering 25 ampere itu si kering utamanya semua si kering kuncinya di 25 itu tuh tulisannya si kering 25 ampere itu main 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 fuse kan gitu oke kita pencetkan oke sekarang yang ini pencetkan sini iya nah ini ijo ini artinya masa masa rangka masa aki masa sasis merah kuning ini plus plusnya aki yang dihubungkan dan disalurkan dan diproses oleh rilai kaki lima yang hitam ini nah maka syarat yang utama pastikan rilai kaki lima bagus jika rilai kaki lima bagus kita cek di sini konslet ya sudah econya soft nah kemudian untuk yang tiga pas yang merah biru merah putih merah kuning ini dari sepul agak sedikit berisi kawan ya karena cuacanya hujan jadi agak berisikan sedikit terus kita pasang pin yang kecil mohon pasang mas ya pasang hati-hati kalau masang ecu ini sebelum ecu diencepkan dilihat ini pada nekuk enggak gitu ya yuk Hai sampai bunyi klik oke oke aki sudah dipasang kontak masih dalam keadaan off ketika saya lakukan kunci kontak sikring 25 ampere putus nih yang si kering ya pasang capi tes pen di masa aki aja ya si kering utama atau sikring 25 ampere ini kontak mati atau kontak hidur dia harus nyala ini kontak dalam keadaan mati nih ya dia harus aktif nah kalau yang tiga ini nanti setelah dilakukan kunci kontak lihat ya nih nyala oke sekarang akan saya kunci kontak menggunakan ecu yang konslet ya kalau sopnya disini pasti dia si keringnya putus yang 25 ampere perhatikan matikan masa lampunya Mas biar kelihatan nanti mencoloknya api yang fokus di 25 ampere sini oke saya kasih gelap cahaya bisa anda lihat nah bisa dilihat nah nyalain lampunya oke lihatan cahaya metusnya kita tes pen lagi kawan oke kontak dalam keadaan mati di sini hidup di sini sudah potos ya hidup di sini potos kita lepas lagi si kering yang potos lihat kawan nih potosnya potos oke sekarang kita pasang si kering yang baru ini masih menggunakan ecu yang lama ya kontak masih dalam keadaan mati karena kita kunci kontak on dia putus nah ini ya sekarang kita matikan lagi untuk penerangan lampu HP dan penerangan lampu luar matikan Mas oke sudah saya kasih penggelapan yang di bagian sisi atas 25 ampere Anda perhatikan dengan sesama ada bercak cahaya tidak 1 2 3 masih menggunakan edge yang lama nah bisa dilihat dua kali si kering putus secara umum dalam keadaan tersebut ini listrikkan sudah mati ini listrikkan sudah mati oke ya kita lihat lagi ke bawah ini hidup sebelahnya mati 2 si kering putus satu kali lagi ini dapat belas cantik oke ya oke cukup ngabisin 3C untuk percontohan yang penting jangan dibebet kabel tidak nyala ya sekarang kita matikan penerangan HP penerangan lampu utama dimatikan fokus disini dikontak dalam hitungan ketiga Mas ya Anda fokus perhatikan untuk cahaya percikan nya satu dua kontak bisa dilihat dalam keadaan tersebut hidupin lampu kontak masih dalam keadaan aktif disini mati dikringnya pedut nih disini mati itulah yang dikategorikan jika dia shot di area ecu yang di pin 2 paki yang kita bahas tadi sebelumnya Anda pastikan relay kabel ini baik ya tapi ini sudah tentu disini shot maka dia si keringnya putus oke sekarang kita lepas untuk si kering ini ini koleksi si kering cukup tiga saja jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak sampean rugi ya ini tuh ya oke bisa dilihat koleksi si kering tiga saja tiga ribu perang terus dimatikan terus di lepas ecu ini yang lama kepoten ecu si ngelawas kita pasang ecu yang baru kita pasang ecu yang baru oke sampai klik oke sampai klik satu lagi oke ini ecu yang mati ini ini yang mati bos di bos ini ya oke hmm satu puluh sekarang kita pasang si kering yang baru ini kotak dalam badan mati ya kita pancukkan oke kita tengok standby 25 ampere standby 10 ampere standby 10 ampere ini posisi on kontak on kontak on kontak on kontak jangan di sini posisi mati sudah bocot terus sekarang akan kita kontak tadikan arah yang mati disini karena outputnya si kering di sini ya oke sekarang tolong masukin kontak mas kontaknya dimasukin oke tolong dikontak nanti samband bilang yang keras speedonya hidup atau tidak jika hidup bilang hidup gitu ya hidup hidup Alhamdulillah si kering aman ya kawan ya si kering aman klaksonnya dipencet oke nyala kawan ya nah tuh sudah tidak mati terus kita matikan kunci kontak di kunci kontak yuk kontak tuh sudah nyala injeksinya sudah nyala listrikannya matikan kontak oke kontak kembali injeksi sudah nyala listrikan sudah nyala karena kontaknya ngambilnya dari ecu ya listrikannya semuanya diolah di ecu pastikan ecu baru sebelum dipasang pastikan titik-titik koin kabel yang kita buat tadi aman sekali lagi untuk ecu yang tipe careless untuk tipe yang remote yang tidak pakai bandul kontak ini kalau ibaratnya masih proses registrasi jangan di kontak terus dimatiin gagal nanti ecumu ya jadi beda dengan ecu yang pakai manual begitu ecu baru kita matikan langsung gini gak ada masalah ini kawan ya tapi setidaknya tetap berproses begitu tetap proses 5 detik 10 detik biar dia berinisial itu kira-kira oke harus dipahami ya sekarang akan kita nyalakan motornya ini sudah aktif listrikannya nah ini ya yuk kita starter mas alhamdulillah gas nah sip nah sudah naik ya oke cukup mas ini pakai ecu yang baru ini ya ecunya yang baru oke ingat dalam proses setelah pemasangan ecu seperti ini pastikan juga tekanan pull pump baik kemudian anda repository dan setting tp untuk repository dan setting tp sudah pernah kami share oke kita matikan kontaknya lagi kontakkan mas tolong mas nah lampu injeksinya sudah aktif listriknya sudah aktif double starter mas nah sip alhamdulillah bayar bayar nah sip alhamdulillah beres bos mati ini nanti tinggal reset pasang bodi totalan oke itu saja kawan informasi yang bisa kami berikan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat berkarakan dimanapun anda berada khususnya akan beribadi sampai ketemu di video berikutnya